Halo semuanya selamat datang di channel 100an cerita ofisial Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eksklusif dream part 5 Oke dan tanpa berbesar-besar lagi mari kita langsung gas gun pada alur ceritanya Cerita dimulai dengan Chen Shu yang sedang melihat pada peta yang diberikan oleh Xia padanya Xia berkata itu adalah peta 10 tahun yang lalu dan detail dari tempat yang kutanda itu tidak dapat ditemukan di log Chen Shu berpikir bahwa detailnya tidak bisa dilihat karena mungkin tempat yang ditandai itu kini telah menjadi reruntuhan Lalu mata Chen Shu juga tertuju pada tempat yang penjaganya memiliki poin pertarungan senilai 100 ribu Namun Chen Shu tidak ragu dan dia tetap akan pergi dan melihat reruntuhan bangunan yang telah ditandai Xia dalam peta Xia lalu berkata apa saja yang kau butuhkan aku akan menyiapkannya Prioritaskanlah pencarian informasi dan juga akan sangat bagus bila kau kembali dengan membawa hewan Tak lama setelah itu Chen Shu mulai bersiap dan dia memotong rambutnya lalu menutupi sebelah matanya Di tempat latihan Chen Shu berkata baiklah kita akan mulai latihan pagi ini dengan pergi ke reruntuhan Namun Jeng Lot kemudian berkata Chen Shu matamu sekarang tinggal satu Chen Shu menjelaskan bahwa itu adalah saran dari Xia karena penglihatan mata kanannya sudah buruk Dan lebih baik memfokuskan pada penglihatan mata kiri agar tidak terganggu Sementara itu Xia di ruang latihan sedang mendengarkan sebuah rekaman Dia merasa pusing dan ternyata Xia mengekstrak data atau ingatan Jeng Lot saat dia memperbaikinya Xia kembali menekan tombol dan keluar sebuah tampilan dari layar Juga suara yang terekam dalam ingatan Jeng Lot tentang manusia di zaman dahulu Beberapa saat kemudian diperlihatkan Chen Shu yang telah sampai di sebuah reruntuhan museum Yang dijaga oleh monster dengan nilai pertempuran 100 ribu poin Sedangkan Xia masih terus mendengarkan sebuah rekaman masa lalu dari data Jeng Lot Xia lalu mengetahui bahwa ada sebuah peristiwa meteorit yang menghantam bumi 400 tahun yang lalu di dunia itu Itu adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan kepunahan spesies manusia Tapi nenek moyang manusia di dunia itu terus bekerja sama membangun sebuah pesawat ruang angkasa Namun pesawat yang dibuat mereka tidak cukup untuk semua orang sehingga banyak korban berjatuhan Saat itu mereka yang tidak pergi ke ruang angkasa hanya bisa melihat sebuah meteorit jatuh menghantam bumi Lalu terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan manusia lenyap dari muka bumi Sedangkan manusia yang menaiki pesawat ruang angkasa selamat dan mereka berusaha mencari sebuah tempat baru untuk ditinggali Tapi mereka hanya bisa menemukan makhluk-makhluk aneh dengan ukuran yang sangat besar Di samping itu ternyata ada seseorang yang selamat di muka bumi Dia selalu berdoa dan berharap agar nenek moyangnya datang untuk menyelamatkannya Namun tak lama kemudian orang itu meninggal dan dia meninggalkan sebuah robot kesayangannya yang bernama 2003 atau Jenglot Xia mendengarkan cerita masa lalu itu sampai akhir dan dia berkata dalam hatinya Censhu kau harus menjelajahi reruntuhan itu Sins berpindah memperlihatkan Censhu yang sedang menghajar seekor serigala Censhu menendang serigala itu dan serigala itu pun KO Namun di sebelah serigala yang terkampar itu ada sebuah robot yang terlihat sangat canggih Mata robot itu menyelam menandakan pengaktifan sistem Jenglot yang melihat hal itu pun langsung berkata bahwa itu adalah robot keamanan tingkat C Dia juga memperingatkan Censhu untuk berhati-hati Karena robot itu tak mengenali manusia dan akan menyerang dengan membabi buta Censhu mulai bersiap-siap melawan robot itu dengan tangan robot buatan Xia Robot itu berlari untuk menyerang Censhu Tapi Censhu melihat sebuah cincin logam yang tertancap di tubuh robot itu yang merupakan inti dari sistem robotnya Censhu berhasil menghindari serangan robot itu dan dia segera mengeluarkan pukulan keras pada robot itu Lalu dia menendang robot itu agar menjauh darinya Censhu berhasil mengalahkan robot itu dan dia tiba di sebuah ruangan Jenglot tak mengira bahwa Censhu telah bertambah kuat dan kini poin pertempuran Censhu sudah setara dengan 200 poin Censhu masuk ke dalam ruangan itu lalu tiba-tiba dia berhenti karena melihat sesuatu Ternyata disana Censhu melihat sebuah tengkorak manusia yang sedang memegang sebuah buku Jenglot menjelaskan bahwa kemungkinan itu adalah tengkorak dari kurator museum Namun dia juga heran karena tulangnya tidak memiliki luka sedikitpun Censhu lalu melihat ke buku-buku yang terpajang di dalam ruangan itu Censhu mengambil sebuah buku dan dia mulai membuka buku-buku itu Censhu mengambil sebuah buku dan dia mulai membuka buku itu Lalu tiba-tiba Censhu terkejut karena dia melihat banyak sekali gambar bendera negara yang sama dengan di dunianya Jenglot menjelaskan bahwa bendera itu adalah lambang dari semua negara di dunia pada 400 tahun yang lalu Lalu Censhu menyadari bahwa semua yang ada di museum itu adalah benda-benda yang ada di dunianya Benda-benda yang ada di dunianya seperti lukisan-lukisan dan semacamnya Censhu mengetahui semua benda yang ada di sana dan dia berkata pada Jenglot bahwa benda-benda itu adalah benda yang ada di dunia di mana dia hidup Jenglot sangat terkejut karena dia baru mengetahui bahwa Censhu adalah manusia dari 400 tahun yang lalu Dan dia tidak menyangka Censhu adalah salah satu dari para leluhur Lalu Jenglot bertanya Censhu apakah di duniamu dulu ada hewan bernama kucing Censhu malah balik bertanya apakah tak ada kucing di dunia ini Kemudian Jenglot menjelaskan bahwa 400 tahun yang lalu saat meteorit menghantam bumi Manusia sibuk melarikan diri dan para hewan mati kelaparan Saat itu juga terjadi pendinginan global, topan super dan badai salju yang terus-terusan terjadi Mendengar penjelasan itu Censhu terkejut dan berkata Kenapa kau tahu begitu banyak? Lalu dia kembali membuka sebuah buku Dan seketika dia ingat kejadian-kejadian yang telah menimpannya di dunia mimpi yang sebelumnya Saat dia hanya berdiri sendirian di sebuah jalan raya tanpa ada satu orang manusia pun di sana Censhu kemudian menyadari bahwa dunia mimpi ini ternyata berkelanjutan Dia berpikir bahwa saat dirinya melawan serigala di mimpi sebelumnya Semua orang di dunia saat itu pasti sedang berkumpul untuk membangun pesawat luar angkasa Lalu terlintas perkataan nomor 63 di pikiran Censhu yang mengatakan Dengan bantuan dari para pemain, seberapa jauh manusia bisa berkembang di masa depan Itu adalah inti dari game ini Kemudian Censhu mulai sadar bahwa dunia ini adalah masa depan dari dunianya Dan semua yang dia lakukan akan mempengaruhi dunianya di masa depan Dia berpikir sambil melihat ke arah tongkorak tadi Hanya tersisa 80 hari lagi waktuku yang diberikan oleh pengembang game Beberapa saat kemudian Censhu telah kembali ke benteng Dia berkata pada Xia bahwa dia menemukan banyak sekali buku kuno di museum Censhu mendapatkan banyak sekali informasi dari museum itu Lalu dia meminta Jeng Lot untuk menceritakan kerusakan lautan pada Xia Jeng Lot kemudian menjelaskan bahwa lautan korosif bukanlah lautan asli Itu adalah cairan pencernaan dari organisme bernama semut asam Dan mengkorosi lautan adalah habitat semut tersebut Selain itu, semut asam juga sangat reproduktif Dan bisa menelan apapun dengan cairan korosif mereka Para semut itu menelan beberapa kapal, perahu bahkan kapal selam Setelah Jeng Lot selesai menjelaskan, Censhu kemudian berkata Tak lama lagi, semut-semut itu akan ke daratan Lalu mencemarinya dengan cairan Dan setelah itu terjadi, kita akan tewas Lalu akhir dunia pun akan benar-benar ada Setelah mendengar itu semua, Xia berkata Sudah kukatakan sebelumnya, kita harus mengumpulkan semua sumber daya di titik perlindungan Lalu Xia menyerahkan sebuah cetak biru pada Censhu Ternyata itu adalah gambar desain stasiun luar angkasa Xia berniat membuatnya untuk menyelamatkan diri Dan meminta Censhu untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan Censhu mengerti dan dia bersedia untuk bertanggung jawab di pencarian bahan Xia bertanggung jawab atas perakitan dan Jeng Lot di bagian konstruksi Censhu pergi keluar dan dia berkata dalam hatinya Aku harus bisa menyelamatkan keadaan yang hancur seperti ini Karena game ini adalah ujian bagi diriku sendiri Censhu mulai melangkahkan kakinya Dan mereka pun memulai proyek pembangunan satelit ruang angkasa Yang pertama Censhu melawan seekor cacing besar Yang memiliki nilai pertempuran 200 poin Lalu Xia menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan Dan menandai lokasinya dalam peta Censhu mengalami banyak kesulitan saat mengumpulkan bahan-bahan itu Begitupun dengan Xia, dia dan Jeng Lot sibuk merakit dan membangun stasiunnya Censhu banyak sekali melawan monster di berbagai reruntuhan yang dia datangi Dia juga bertarung dengan robot keamanan dengan nilai tempur 600 poin Dua minggu kemudian di hari ke-24 Satelit ruang angkasa telah berhasil dibangun Xia sangat berterima kasih pada Censhu Dan dia akan mulai mencari titik evakuasi di bawah bulan Censhu sangat berharap pada Xia Tapi dia segera mengajak Jeng Lot pergi karena masih banyak yang ingin dia lakukan Censhu dan Jeng Lot pun akhirnya pergi Dan Xia masuk ke dalam stasiun ruang angkasa Di dalam stasiun itu Xia bisa melihat dengan jelas semua hal di ruang angkasa Namun kemudian ada seseorang yang menghubunginya Dan mengaku sebagai orang dari titik evakuasi di bawah bulan Xia pun berkata dalam hatinya Titik perlindungan di bawah bulan Apa mereka mengambil inisiatif untuk menghubungiku? Lalu Xia berkata di depan layar Tolong aku, aku terjebak di penampungan gandum Namun sayang sekali orang dari layar itu berkata Bahwa mereka tidak menyediakan layanan penyelamatan Jika Xia ingin pergi ke sana Dia harus membawa inti energinya sendiri ke landasan peluncuran Xia mengubah perspektif satelitnya ke arah belakang Dan ternyata benar Dia menemukan sesuatu semacam kota di bulan Xia sangat terkejut Karena dia baru sadar bahwa titik evakuasi itu ada di bulan dan bukan di bumi Orang dalam layar itu berkata Setiap kali peluncuran untuk satu orang Diperlukan 1000 kg inti energi sebagai bahan bakar Xia berpikir dengan serius Dia tahu bahwa inti energi yang ada di ruang generator memiliki berat 1100 kg Setelah mempertimbangkan banyak hal Xia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Chen Shu Lalu Xia pergi pada orang itu Aku akan memesan pemberangkatan Ingatlah namaku adalah Yang Jin Xia Kemudian orang dari dalam layar itu berkata Oke Nona izin peluncuran telah dibuka untukmu Sampai jumpa di bulan Beberapa saat kemudian terlihat Xia yang sedang berbincang dengan Chen Shu Xia memasang wajah palsunya dan berkata Aku tidak menemukan tempat perlindungan di bawah bulan Chen Shu menanggapinya dengan berkata Mungkin tempat itu memang sangat tersembunyi Carilah pelan-pelan Dengan senyum palsunya Xia menjawab Ya aku akan mencarinya lagi nanti Tapi dibalik itu semua sebenarnya Xia telah mengetahui lokasi dan titik koordinat dari landasan peluncuran Bahkan dia telah merencanakan pemberangkatannya Xia berencana membuat sebuah robot tempur yang sangat kuat Untuk melindunginya di sepanjang jalan Xia tahu bahwa dia tidak bisa gegabah dan asal pergi saja Kedua Xia berencana pergi ke reruntuhan dengan robot buatannya Dan mendapatkan truk pengangkut untuk membawa inti energi ke lokasi peluncuran tanpa sepengetahuan Chen Shu Dia membuat Chen Shu untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dia butuhkan Untuk membuat robot dengan alasan untuk membangun pertanian Itu semua berjalan dengan lancar Dan sekarang Xia bisa menghubungi tempat perlindungan di bawah bulan kapan saja Tapi tiba-tiba Chen Shu datang ke ruangannya dengan sangat tergesa-gesa Spontan Xia panik dan dia segera mematikan semua listrik di ruangannya untuk menghilangkan jejak Di sana Chen Shu berkata Xia ladang yang kau buat memang benar-benar hebat Kemampuanmu sangat mengesankan Xia dengan senyuman palsunya menjawab Iya terima kasih Lalu saat Xia sedang merakit prosesor untuk robotnya Chen Shu tiba-tiba datang lagi Dan dia berkata Xia kemarilah ada makanan yang sangat enak Aku ingin kau mencobanya Xia memegang sebuah gelas berisi air Lalu menumpahkan air itu ke prosesor yang sedang dia buat Xia sangat kesal dan berkata Ah prosesorku Tapi dia tetap memasang senyuman palsunya Dan dia berbincang dengan Chen Shu Kemudian saat Xia sedang merancang rute pelarian Chen Shu tiba-tiba datang dan memanggilnya Xia benar-benar sudah kesal dan dia berkata Sudah cukup Aku mengerti Kau sangat sopan dua hari ini Lagi pula kau adalah seorang pria dewasa Dan kita sudah tinggal bersama cukup lama Chen Shu sedikit panik dan kebingungan mendengar hal itu Xia lalu berkata kembali Kau hanya perlu bilang padaku Aku akan memenuhinya Xia kemudian duduk di atas kursi Sambil membuka kakinya dan dia berkata Ayolah aku akan memberimu kesempatan kali ini Karena melihat hal itu Wajah Chen Shu tiba-tiba berubah menjadi merah Tapi kemudian dia berkata Tidak-tidak bukan itu maksudku Maaf aku menakutimu Chen Shu kemudian memperlihatkan sebuah pembalut Chen Shu masih dengan wajah merahnya berkata Aku menemukan ini di reruntuhan Kupikir kau akan membutuhkannya Xia sempat terdiam karena dia terkejut Lalu kemudian dia segera menutup kembali kakinya Xia menghampiri Chen Shu lalu dia mengambil pembalut itu dengan cepat Setelah mengambil itu Xia langsung tersenyum dan berkata Bagus sekali jika kau menemukan benda seperti ini lagi Kau harus segera memungutnya Tak lama setelah itu Xia bersembunyi di toilet Lanjutkan rancangan rencananya Agar tidak diganggu oleh Chen Shu Dia telah menandai lokasi yang akan dia datangi Untuk mengambil sebuah truk pengangkut Xia berkata dalam hatinya Dasar Chen Shu bodoh Sebentar lagi robot tempurku akan segera selesai Jika tak ada masalah lain Aku akan bisa terbang jauh minggu depan meninggalkan kalian Kesokan harinya terlihat Xia yang telah mendatangi lokasi yang ditandai bersama robot buatannya Xia berjalan menuju reruntuhan itu dengan robotnya Dan terlihat pintu dari reruntuhan itu yang sudah sangat rusak Di sana juga dipenuhi dengan mayat-mayat serigala Setelah masuk ke dalam reruntuhan itu Xia berpikir Aku tak tahu apakah ada truk pengangkut yang tersedia di sini Tapi aku harus tetap mencarinya Xia lalu memerintahkan robotnya untuk mengaktifkan mode penjaga Xia sampai di sebuah persimpangan Dan dia tiba-tiba terkejut Tanpa disangka ternyata truk pengangkut itu benar-benar tersedia di sana Xia menghampiri truk itu dan mulai memeriksa kondisinya Namun ternyata ada seekor macan yang mengintainya dari atas truk tersebut Robot penjaganya menyadari keberadaan macan itu Lalu dia segera menyalakan alarm untuk memberitahu Xia bahwa ada banyak macan yang menghampiri mereka Macan yang ada di atas truk tadi mulai mencoba menerjang ke arah Xia Tapi macan itu segera dibunuh oleh robot penjaga dan Xia pun selamat Xia berlari sambil memerintahkan robotnya untuk mengaktifkan daya tembak penuh Dan robot itu pun mematuhinya Si robot menembak ke semua arah dan dia tak melewatkan macan-macan yang berusaha untuk mendekati Xia Stamina Xia mulai habis dan dia mulai kelelahan Namun kemudian dia melihat sebuah pintu keluar dan langsung memerintahkan robotnya untuk terus melindunginya sambil berlari Robot itu masih terus menembaki macan yang berusaha mengejar mereka Tapi tak disangka ternyata ada banyak sekali macan yang mendatangi Xia dari arah pintu keluar Robot itu mengubah arah tembaknya dan dia kembali berhasil melindungi Xia dengan tembakannya Namun setelah itu si robot berhenti menembak karena amunisinya telah habis Robot itu berganti senjata menjadi pisau dan bersiap untuk melawan para macan dengan pisau yang dimilikinya Namun sayang sekali sebuah pisau tak cukup untuk mengalahkan macan yang jumlahnya sangat banyak Dan robot itu pun berhasil ditumbangkan Melihat hal itu Xia berkata dalam hatinya apa ini akan menjadi akhir riwayatku Dia dikelilingi oleh macan yang jumlahnya sangat banyak Xia mulai putus asa namun kemudian ada seseorang yang menembaki macan-macan itu hingga tewas Ternyata orang itu adalah Censhu dan Jeng Lot Dengan wajah percaya dirinya dia berkata Hei Nona tidak baik jika kau berkeliaran sendirian Xia sangat terkejut sekaligus terharu karena Censhu datang untuk menyelamatkannya Censhu lalu menghampiri Xia dan berkata mundurlah serahkan sisanya padaku Tapi Xia masih mengkhawatirkan sesuatu dan dia berkata bagaimana dengan robotku dan truk pengangkutnya Censhu berkata dengan percaya diri jangan khawatir aku akan mengurusnya setelah membasmi para macan bajingan ini Setelah itu Censhu langsung menerjang ke arah para macan bersama Jeng Lot Waktu pun berlalu hingga sore hari dan Censhu berhasil mengamankan truk pengangkutnya Sambil memeriksa truk itu Xia berpikir sekarang sudah ada truk pengangkut Tapi Censhu belum tahu rencanaku bagaimana aku bisa berbicara dengannya untuk mendapatkan inti energi Xia khawatir tidak akan bisa pergi menuju stasiun peluncuran seorang diri Dan dia harus memperbaiki robotnya terlebih dahulu untuk bisa pergi meninggalkan Censhu Tak lama kemudian Censhu mendatanginya dan berkata bagaimana dengan mobilnya Xia menjawab tak ada masalah besar aku sudah memperkuatnya agar bisa mengatasi berbagai kondisi jalan Lalu Censhu tersenyum dan dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya Censhu berkata lihatlah aku telah menemukan pupuk yang efisien Kita bisa mulai menanam dengan ini jadi kau tak perlu bekerja keras untuk mencari tempat perlindungan di bawah bulan Tapi Xia langsung menyanggahnya dengan berkata tidak mungkin Censhu bingung dan bertanya kenapa ada apa Lalu Xia berkata aku telah menemukan koordinat tempat perlindungan Dan menurut pengamatanku sumber daya disana jauh lebih kaya daripada milik kita saat ini Xia kemudian mencoba meyakinkan Censhu dengan berkata kau sangat ingin selamat bukan? Tidak ada salahnya jika kita pergi ke tempat perlindungan Bahkan dengan begitu kita bisa meningkatkan efisiensi kita saat ini Censhu hanya terdiam dan mendengarkan kata-kata Xia Lalu Xia berkata kembali Sekarang kita memiliki truk pengangkut Selama ada kendaraan sebagian besar sumber daya yang ada di benteng bisa kita bawa dengan truk itu Censhu masih belum mengatakan apapun dan dia hanya membalasnya dengan Hmm Xia kebingungan dan dia berkata Censhu apakah kau tidak percaya padaku? Namun kemudian perut Censhu berbunyi dan dengan wajah bodohnya dia berkata Aku lapar Xia terdiam dan dia menyesal karena telah berbicara dengan serius Di sana Censhu segera memerintahkan Jenglot untuk mencari makanan dan dia berkata pada Xia Aku akan mengumpulkan beberapa sumber daya setelah itu selesai ayo kita berangkat Setelah itu Censhu pergi dan dia berpikir Bagaimana wanita ini tiba-tiba ingin pindah? Apa yang dia rencanakan di belakangku? Kesokan harinya mereka telah sampai di stasiun peluncuran Under the Moon Di sana Xia menjauh dari Censhu dan berpikir Stasiun ini bisa mengirimku ke tempat perlindungan di luar bumi Tapi yang pertama aku harus menemukan ruang kendalinya Xia mendengar percakapan Censhu dengan Jenglot yang mengatakan bahwa tidak ada musuh di luar stasiun Mereka juga membawa banyak sekali senjata untuk jaga-jaga Kemudian Xia berkata Censhu bereskan persediaannya Aku akan pergi mencari ruang kontrol Censhu mempersilahkannya dan Xia pun pergi dari sana Tapi setelah itu Censhu mulai curiga dan dia menatap tajam ke arah Xia Tak lama kemudian Xia sampai di sebuah pintu di dalam stasiun Dia melihat ke arah peta lalu berpikir Harusnya ruang kendali ada di balik pintu ini Xia lalu menempelkan langannya pada sebuah sensor untuk membuka pintu Tapi sayang sekali sensor itu memberi peringatan Bahwa sumber energi tidak diketahui dan pintunya tidak bisa dibuka Spontan Xia terkejut karena dia tak menyangka akan menjadi seperti itu Lalu dia berpikir kembali Apakah ada cadangan energi yang tidak mencukupi disini? Aku harus bisa mendapatkannya Kemudian Xia ingat bahwa ada sumber energi dari benteng yang telah dipasangkan Censhu pada Jenglot Dia sempat bimbang karena jika dia mengambil inti energi itu Jenglot tak akan bisa aktif lagi dan Censhu akan sendirian Tapi kemudian dia mengepalkan tangannya dan berkata dalam hati Ini adalah satu-satunya kesempatanku Aku hanya perlu mendapatkan inti energi itu untuk terus hidup Tapi tiba-tiba Jenglot mendatanginya dan memanggilnya Di sana Jenglot memberitahu bahwa Censhu sudah menyiapkan makanan Dan dia mengajak Xia untuk makan bersama Jenglot lalu berbalik dan dia akan menunjukkan tempatnya pada Xia Dan setelah itu mata Xia tertuju pada sesuatu Dan itu adalah inti energi yang terpasang di belakang tubuh Jenglot Mereka sampai di tempat Censhu dan Jenglot memberikan sebuah piring pada Censhu Xia terus memperhatikan Jenglot dari belakang dan dia berpikir Seharusnya tidak masalah Aku bisa merebut inti energi itu Tapi mungkin akan memakan waktu yang cukup lama Cerita pun bersambung Apa nih yang akan dilakukan Xia pada Jenglot? Coba tebak guys Apa dia akan merebut paksa inti energi itu dari Jenglot? Atau Censhu akan menghentikan rencananya? Coba komen di bawah Kita tunggu terus aja kelanjutannya ya guys Saya seratusan carita ofisial Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya